Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Astri Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana cara mengganti nomor telpon melalui aplikasi Gojek Driver Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya Supaya kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video baru Oke Oke kita langsung menuju ke tutorial Pertama kita buka dulu aplikasi Gojeknya Kemudian kita pilih profil Sekarang nomor yang akan kita ganti adalah nomor yang ini ya Yang ujungnya 969 Caranya kita klik pengaturan Kita klik ganti nomor HP Disini ada keterangan ya bahwa Penggantian nomor HP ini nantinya bisa digunakan untuk Pertama masuk ke aplikasi Driver Jadi nomor ini digunakan untuk login ke aplikasi Gojek Driver kita Kemudian yang kedua Terima SMS dan telpon dari Gojek maupun pelanggan Jadi nomor inilah yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi Customer Ketiga top up saldo deposit driver Jadi kalau kita sudah mengganti nomor HP kita Maka tentunya nomor HP yang digunakan untuk mengisi saldo GoPay juga berubah Berganti ke nomor yang baru Keempat Terima kode verifikasi buat top up GoPay pelanggan Jadi kalau kita top up GoPay ke pelanggan Maka tentunya kode 4 digitnya itu akan dikirim lewat SMS ke nomor kita yang baru Kemudian disini ada keterangan bahwa Jika anda menggunakan rekening ponsel Maka nomor rekening ponsel anda tidak akan berubah Jadi artinya Yang masih menggunakan rekening ponsel Sekalipun dia mengganti nomor telepon drivernya Maka nomor rekening ponselnya tidak berubah Ya itu karena rekening ponsel kan berhubungan dengan bank ya Sementara kan yang berubah disini Cuma data-data driver yang tersimpan di sistem Gojek Oke kita klik Disini kita akan memasukkan nomor HP yang baru Jika sudah kita klik Kemudian disini kita akan memasukkan 4 digit angka yang dikirim lewat SMS ke nomor yang kita masukkan tadi Jika sudah kita klik Nah disini kita diminta untuk memasukkan nomor SIM Dan disini nomor SIMnya harus sesuai dengan yang kita daftarkan sewaktu mendaftar di Gojek ya Karena kalau SIMnya tidak sesuai Maka tidak akan berhasil Jika sudah kita klik lanjut Dan sekarang penggantian nomor sudah berhasil Sekarang kita cek dulu di profil ya Apakah nomornya sudah berubah Dan ternyata sudah betul-betul terganti Oke sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video baru Dan jangan lupa juga untuk tonton video ke yang lain Caranya kalian tinggal klik nama channel Kemudian klik video Dan semua video yang sudah saya upload tampil di sana Oke terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu aspal